Ini bisa bergabung dengan Bapak, karena sebenarnya udah lama pengen gabung juga ya Bapak. Dulu waktu keluar dari grup yang lama, tapi masih trauma gitu. Masih trauma selama manajemen jadi, aku jangan masuk manajemen dulu gitu. Kepas 2019 kan ngobrol sama Bapak, terus saya tuh ngobrol, kan ngobrol itu enak banget gitu. Terus gak begitu banyak janji-janji mulu, nanti aku gini-gini, saya gini, saya gini gitu. Gak pengen janji, tapi beliau cukup, yang penting bisa pengayomi dan tiga-tiga lain itu bener-bener memang ada gitu. Karena orang masih manggil kita gak usah, dibungkiri masih berum yang lama kan manggilnya. Tiga-tiga lain berharap dengan roket seler doa, tiga-tiga lain, tiga-tiga lain, tiga-tiga lain, tiga-tiga lain, tiga-tiga lain adalah babak-babak gitu. Mudah-mudahan diterima dengan Batak Ajal gitu. Harus gitu lidahnya, kalau orang Batak Ajal harus keluar ya, Batak Ajal. Oke, kamu hadir bertiga langsung meluarkan Aiken Aiker. Dari judul lagunya sendiri aja orang udah istilahnya penengok, kuni perhatian ya. Termasuk aksi panggungnya, masih dengan itu ya, Ben-nya ya. Apakah ada latasan dari parah ayu gak? Oh enggak, parah ayu gak pernah dibatikan. Cuma kalau bisa baginya sopan satu. Baju sopan, jadi kita mau berat seperti apapun, orang masih melihatnya itu sebagai sesuatu yang energi. Bukan yang kayak apa namanya, sensual atau yang vulgar, bukan gitu. Kalau kibas rambut, satu, itu udah ciri khas. Jadi, sampai sekarang harus mempertahankan karena identitas atau image itu sudah melekat gitu. Jadi nanti kadang suara bagus banyak, tapi orang akan lupa. Tapi tiga serigala, saya, Lia Lediska, ada Nya Reza, aja Angel. Pengennya, hari ini tiga serigala diundang di acara ini gitu. Orang berkesan, oh tiga serigala yang ini ya, yang itu ya, yang dibas-bibas ya. Jadi berkesan gitu, kayak sesuatu yang berkesan. Aksi panggung kalian menjadi itemis ya. Jadi untuk tes mau bergabung dengan tiga serigala ini harus bisa split dan salto. Nggak sih, apakah di tes, otomatiknya teman-teman semua dari Jawa Timur sudah tahu. Bisa kayang, bisa pato, bisa split, elastis pokoknya. Jadi kalau nggak elastis, nggak ada kesempatan buat masuk di grup kita. Luar biasa ya. Oke, di antara semua artis yang baru, yang baru single pertama dan bergabung dengan Rockets Label, siapa yang paling muda? Saya mau tanya.